Dan menanggapi meninggalnya seorang warga Jakarta karena tak segera mendapatkan perawatan dari rumah sakit membuat Gubernur DKI Jakarta Jokowi doang angkat bicara. Jokowi tidak menafikan bila kasus tersebut hanya satu dari sekian ribu kasus yang ada. Jokowi juga menambah rumah sakit rujukan bagi pemilik kartu Jakarta sehat. Kejadian seperti itu memang faktanya, realitasnya masih ada. Karena memang rumah sakitnya penuh, tetapi yang diperlukan sekarang adalah bagaimana memperbaiki, enggak usah ditutup-tutupi bagaimana memperbaiki itu, bagaimana membenahi itu, bagaimana mengurangi agar itu enggak terjadi lagi. Karena memang sebetulnya di bawah ini memang betul sudah yang ditahan di rumah untuk tidak ke rumah sakit, yang enggak berani ke rumah sakit itu ratusan ribu. Tapi nanti kalau ini sudah gelombang ini sudah datang, nanti yang rumah sakit itu juga akan turun, karena sudah tertangani. Dulu di Solo juga sama. Yang ikut, yang ikut, yang ikut, ya di paksa, di ancam. Ancamannya. Ancamannya. Ya nanti kalau minta izin enggak dipeluhari. Kalau minta tambahan untuk ruangan, kan harus izin IMB dan lain-lain, enggak diberi. Kita punya power. Iya kan, pemerintah punya power, tapi power itu digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat bagi masyarakat. Baiklah.